maka sama seperti sholat diperlukan ikhlas maka haji pun diperlukan ikhlas ketika melaksanakan sholat harus bersih daripada ria maka haji pun harus bersih daripada ria dan hendak tulak haji kenapa ngalih ngaran handep handep ngaran jadi hendak tulak haji supaya terpanjang juga sedikit haji pulang maka bang imbah datang haji ini kalau ada di kiaw haji kadahapun menyahuti padahal gini tajamah kiaw haji anu mendengar apa ini lain pulang lah dan yang lebih parah khusus ibu-ibunya ini Masya Allah belum berangkat haji pakai kerudung tertutup lah auratnya tertutup Masya Allah bagus kenapa ibu-ibu majelis paham agama ibu-ibu yang sering hadir majelis paham batasan aurat innalillah ketika berangkat haji pulangnya pakai surban surban haji perembuan itu biarlah pakai apa namanya itulah bolang pakai bolang biasa perembuan kalau pakai bolang itu diandak diatas dahi lah kelambut kelihatan sedikit telinga kelihatan lah gulu pun kelihatan hilang sudah menutup auratnya seharusnya haji yang mabrut itu pulang haji tambah bagus ini pulang haji malah membuka aurat kenapa pian harus nangka itu kalau nya kada kayak ini kada ketahuan orang sudah haji bayar larang berapa lima puluh lapan puluh seratus belum lagi waktu tulak haji nukar amas banyak anting sekian ini sekian kekalung sekian lah ini kada menyambat pula ini memang bujur terjadi kalau merasa berarti pian salah kalau merasa berarti pian salah kenapa itu aurat pian itu aurat pian telinga aurat pian leher aurat pian sebelum berangkat haji Masya Allah pakai kerudung tertutup rapat ketika berangkat haji dibuka nah itu semua kenapa mengikuti adat istiadat menggunakan bolang tadi silahkan pian pakai bolang jangankan satu lapis empat lapis pun kita kada melarang jangankan empat lapis lebih banyak dari itu kita kada melarang tetapi ketika pian terbuka aurat maka kita wajib menyampaikan dan kasihan juga nang melihatlah kalau masih anong dilihat bulunya masih bagus ini kan sudah tuha kerutannya empat tingkat sudah mulai sini sampai ke sini kerut semuan handak dilihat handak ada dilihat ya dibuka aja lah dilihat rugi dan dosa ini double lah masalahnya nah jadi haji lah haji yang mabrur kata Nabi SAW tidak ada balasan baginya kecuali syurga terima kasih terima kasih